Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan mereview prediksi harga untuk Matic analisa teknikalnya gitu ya. Tapi sebelum kita review teknikalnya, kita sedikit dulu kita membahas fundamentalnya paling 2 menitan. Yang pertama kita lihat dari rankingnya dulu, ranking Matic itu sekitar ranking 17 gitu ya. Dan kita membahas Matic karena banyak dari kalian juga nih sebenarnya yang request gitu ya. Jadi Matic ini cukup besar juga lah ranking 17, lalu kita bisa lihat dia naik sekitar 2,97% hari ini. Ini suplanya sekitar 10 miliar ya, berarti masih cukup normal sih kalau menurut saya, cukup bagus juga. Dia bergerak di bidang apa? Matic secara singkat ini sebenarnya bergerak di bidang Ethereum Internet of Blockchain. Jadi dia adalah layer 2 protokolnya untuk Ethereum sendiri dan dia memimplementasikan banyak sekali di apps-di apps yang memang dari ekosistem Ethereum. Contohnya ini semua gitu ya, kalian bisa cek sendiri di dalam website-nya. Nah Matic ini kebetulan lagi ada event juga. Jadi event Matic itu adalah ini, coba kita zoom sedikit. We are excited to announce the institutional and device series. Jadi dia ada kayak talk show buat event juga tanggal 17 Agustus, tapi ini pake IST ya, kalau di jam Indonya gak tau. Tapi ini cuma ya pembahasan kita lihat dari orang-orang dari UMA, dari AVE, dari MakerDAO, bahkan si Sandeep Nayewal, yaitu CEO-nya Matic juga ngomong juga seperti itu ya, ada talk show lah seperti itu. Jadi mungkin ada cukup ada sentimen positif untuk Matic, apakah hal ini bisa membawa dampak positif ke harga Matic? Sebenarnya sih belum tentu juga, tapi ya cukup positif lah kalau misalnya mereka memang membuat event seperti ini. Ini eventnya, kalian bisa, mungkin bisa cek juga. Nah kita langsung aja masuk ke dalam ininya, yaitu adalah analisa teknikalnya dan prediksi harga. Kita mulai dari overview-nya dulu ya, kalau misalnya kita lihat dari garis besar, yaitu dari time frame daily ya, kita pertama lihat pake Fibonacci aja, yaitu Fibonacci yang dari atas kiri, yaitu adalah O-Time High-nya dia, di sekitar level 2,7 dolar, ke paling bawahnya, bukan paling bawahnya sih, swing low-nya dia. Jadi pada saat dia turun ke bawah, sebenarnya kalau kita lihat swing low-nya ini disini, 0,62 ya. Tapi saya nggak taruh di 0,62, kenapa? Karena kembali lagi ini adalah candle doang nih, eh shadow candle aja, jadi lebih baik kita pake yang bad body candle. Jadi saya prefer untuk pake yang di tanggal 21 Juli nih, di shadow-nya, di bawahnya sini gitu ya, karena lebih valid lah kalau menurut saya seperti itu. Dan ini pas juga, pas disini ada, bisa dibilang, sorry, kita balikin dulu zoom-nya. Jadi gampang. Nah, pas disini juga ada support-nya juga disini, kalian bisa lihat ya. Nah, makanya disini cukup valid menurut saya. Jadi ini adalah level-levelnya, ini ada Fibonacci kecil, nanti kita bahas, tapi kita hide dulu deh, biar nggak pusing. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat dulu level-levelnya, saya juga ada hit, ada satu level lagi, di demand warna hijau disini, ini level apa? Ini sebenarnya level support-nya juga, kalian bisa lihat dari yang warna, lingkaran yang warna biru muda ini. Ini dari mana? Ini kita ambil dari bullish, sorry, bearish pennant ya, di mana dia membentuk bearish pennant kan waktu, ini bulan apa nih? Bulan Juni, bulan Juli awal gitu ya. Di mana kita turun, saya juga pernah bilang juga, kalau misalnya dia turun ini good buying opportunity juga, saya sendiri juga ada beli, di level segini ya, pokoknya sekitar level 0,7-an lah, 0,8 cent untuk Matic sendiri gitu ya. Walaupun memang sebenarnya kita beli disini, terus dia drop lagi. Sebenarnya ini unexpected sih untuk drop-nya, karena kita lihat kita sudah melakukan analisis, dan menurut kita disini adalah level bottom-nya, tapi dia kalau turun lagi, karena kita memang tujuannya untuk investasi, bukan trading harian, jadi memang kita hold aja beberapa lama, dan inilah buktinya, kalau misalnya kita beli di level ini, ya kita sekarang udah mungkin potency profit-nya mungkin sekitar udah 93%-an gitu ya, jadi hampir 100%, hanya di hold sekitar 1 bulanan lah, seperti itu ya, ini untuk Matic sendiri. Nah, kita lihat juga level-levelnya, yaitu yang pertama kita akan lihat dari trendline yang warna kuning ini, ini saya ambil dari yang paling atasnya ke bawah, kita bisa lihat seperti ini, dan ini bagus sekali, jadi Matic ini, dia nembus trendline-nya, jadi dia breakout dari trendline, tapi dia nggak langsung terbang gitu ya, dia nggak langsung naik kesini. Dan memang ini salah satu faktor juga, kita bisa lihat yang cukup valid, dimana dia break, tapi dia break-nya abis itu dia retest, dia turun ke bawah lagi, persis di dalam trendline-trendline-nya nih, candle warna 3, candle warna merah ini gitu ya, baru dia naik lagi ke atas, persis juga di dalam EMA-nya dia, yaitu kita menggunakan Exponential Moving Average 20 dan 50, di sini kita lihat dia ada support-nya di EMA 20-nya, lalu naik, dan crossing juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian tanya kondisi Matic sekarang, ini bener-bener bagus sih, bener-bener bullish. Kita lihat ini di sini juga crossing, yaitu di EMA-nya, dan kalau kalian tahu EMA crossing artinya apa? Crossing artinya, kalian lihat deh, kita zoom back, jadi dia crossing-nya, EMA 20-nya di atas EMA 50. Lihat sebelumnya dia crossing di mana? Tadi saya ada pernah cari, nah di sini nih, di sini dia crossing, yaitu EMA 20-nya di atas EMA 50, dan pada saat sini kita lihat, kenaikan harganya. Sangat-sangat signifikan gitu ya, dari sini ke level sini. Kita lihat kalau pakai percentage, ini sekitar 14.000 persen gitu ya, terakhir kali dia crossing, 15.000 persen gitu ya, memang bener-bener luar biasa Matic sendiri ya. Dan ini, dan dia crossing lagi, jadi nanti kita bahas lah, untuk anak indisa akhir tahunnya itu bagaimana gitu ya. Nah, level-level golden ratio untuk Matic sendiri, kita sudah pernah bahas, yaitu memang selalu di sekitar 0,618, gitu ya, 0,618, yaitu kita bisa lihat sendiri, jadi di sini ada resistance-nya, di sini juga ada resistance, di sini juga ada resistance, jadi memang ini cukup kuat banget nih, level 0,618 sendiri. Dan 0,5 juga akan menjadi reference kita juga. Kita lihat di sini, di sini, jadi biasa kalau kalian mengikuti channel ini, mungkin kalian tahu kita selalu lihatnya di level 0,5 dan 0,618, biasanya gitu ya. Dan ini kita bisa lihat juga ada support-nya di sini. Tapi saya punya feeling sendiri, Matic ini akan lebih mudah untuk, menjebol level 0,5-nya sendiri gitu ya. Jadi di level 0,618-nya, mereka akan sedikit kesusahan, mungkin seperti itu ya. Jadi dia akan sedikit sideways di level tersebut di sini gitu ya, kalau prediksi saya dan feeling-nya. Nah, ini untuk Matic, lalu kita bisa lihat apa lagi ya? Kita mungkin bisa lihat dari moving average-nya. Jadi kita close exponential moving average-nya, kita pakai moving average 50 dan 200. Jadi pada saat Matic turun di sini, ini sebenarnya cukup panik juga kalau orang-orang bisa lihat seperti ini, tapi dia terbentur, dia hit support-nya dia, yaitu support-nya di berapa? Support-nya ini sendiri kalian bisa lihat yang warna merah, yaitu moving average 200-nya sendiri. Persis di moving average 200, dia terpantul lagi gitu ya. Jadi memang ini adalah salah satu indikasi positif untuk Matic, dan dia bukan hanya itu, dia juga kecilin gap-nya. Jadi kita bisa lihat sendiri, gap MA50 dan MA200-nya ini besar sekali gitu ya, besar banget. Dan untuk sekarang, kalau kita lihat, kita hilangin dulu, nah kita lihat sekarang, gap MA langsung mengecil. Jadi ini adalah salah satu indikasi. Sebenarnya, jadi lebih healthy lah. Karena kalau misalnya udah besar seperti ini, ini tandanya tuh kayak, wah ini harus koreksi lagi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dia sekarang udah kecil lagi, ini bisa lagi nih, monstrous pump lagi. Seperti itulah kira-kira. Nah itu, untuk moving average dan exponential moving average. Lalu sekarang kita lihat dulu, untuk target take profit. Ya biasa sih, kalau kita lihat cukup simple, yaitu kita lihat dari level Fibonacci-nya sendiri gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat memang sesuai dengan kondisi yang kita perhitungkan juga, Ethereum break all-time high, Bitcoin break all-time high, Matic juga kemungkinan besar, 99% akan break all-time high juga. Dan targetnya biasa kita taruh di level 1,414, 1,618, dan 2,618 gitu ya. Dan memang kalau secara short term, kalau kalian mungkin agak konservatif orangnya, ini bisa menjadi level untuk target take profit gitu ya. Di level 3,5 dolar atau 4 dolar-an seperti itu. Tapi kalau kalian lihat mau lebih agresif, mau nunggu lagi, ya ini di sini, Matic masih ada potensi sampai kan 6 dolar-an gitu ya, 5,9 dolar seperti itu. Kalau secara long term, dan ini menurut saya masih sangat possible, di dalam tahun ini atau mungkin di awal tahun 2022. Kita nggak tahu lah ke depannya bagaimana, kita coba analisa aja sambil waktu berjalan. Nah, mungkin kita lihat juga dari demand zone-nya. Di level berapa kita bisa membeli Matic. Nah, di sini kita menggunakan Fibonacci yang kecil, yang tadi kita agak delete. Nah, di sini kita kurang hilangin yang besarnya dulu, jadi lebih mudah. Ini kita bisa lihat dari level dia punya swing yang terakhir, jadi dia turun ke bawah gitu ya, turun di bawah membentuk base-nya gitu ya. Oh, ini kita belum bahas juga nih. Dia ada kayak membentuk rising wedge, bener-bener. Bentar lagi, kita coba bahas dulu. Dia ada bentuk rising wedge. Sebenernya rising wedge ini kayak pattern yang bisa dibilang, pattern reversal sebenernya. Jadi kayak dia naik ke atas, selalu turun ke bawah gitu ya. Tapi memang setiap pattern ini nggak selalu textbook. Artinya nggak selalu pattern ini terbentuk, dia akan turun gitu ya. Tapi bisa juga dia naik. Karena ada probability-nya. Kalian harus lihat, ada buku nggak salah yang mencatat probability-nya. Kalau misalnya dia continuous pattern, jadi bisa naik lagi berapa persen, kalau turun berapa persen, seperti itu ya. Dan ini kita bisa lihat, ini adalah salah satu contoh di mana dia rising wedge, tapi dia memang continuous, jadi menaik lagi gitu ya. Dan ini memang sudah membentuk, sudah ke dalam target profit-nya kita sih, di sekitar 1,46 dolar. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dari pattern-nya tersebut. Nah, sekarang untuk metric bagaimana? Untuk metric sendiri, bisa dilihat kita dari bawahnya disini, dia membentuk swing-nya di sekitar 1,03 dolar. Sekarang ke atas, ke paling atasnya itu di sekitar 1,48 ya, di tanggal 12 Agustus. Nah, targetnya untuk sekarang itu di sekitar 1,66 dan 1,75 dolar gitu ya. 1,66 dan 1,75. Di level berapa kita bisa beli? Kalau saya lihat dari seperti ini, kita menggunakan yang Exponential Moving Average. Nah, kalau saya lihat seperti ini, kalau misalnya kalian cukup konservatif, sebenarnya disini masih cukup murah sih, kalau misalnya kalian memang tujuannya untuk ke depannya lagi gitu ya. Bukan untuk trading harian, karena ini sudah cukup naik juga. Tapi kalian bisa hold, bisa menunggu di level 0,786, di level sini. Itu di level sekitar 1,38 dolar lah. Seperti itu. Atau enggak pas persis di level 0,618-nya, di bawahnya sini. Karena memang ini juga pas di 0,618, lalu pas juga di sekitar Exponential Moving Average-nya. Kalau misalnya Ethereum koreksi. Jadi kalian harus benar-benar dilihat dari korelasi dengan Ethereum dan Bitcoin. Karena mereka berdua sekarang lagi di resistance-nya. Nanti kita bahas sedikit untuk Ethereum-nya sendiri. Kalau misalnya Ethereum-nya ke-reject, atau dia enggak berhasil breakout dari resistance-nya, mungkin Ethereum bakal turun. Kalau Ethereum turun, ya bisa, bukan bisa dipastikan. Tapi kemungkinan besar Matic juga akan koreksi juga. Dan kalau koreksi, ya kalian bisa nunggu di sini nih. Di sekitar 1,3 dolar. Gitu ya. Nanti kita bahas juga nih, untuk di chart rupiahnya. Gitu ya. Jadi ini adalah level untuk kalian beli. Mungkin saya kasih price label. Jadi lebih jelas. Sorry. Di sini dan di sini. Kalau misalnya kalian beli Matic dengan target kita di sekitar sini. Lalu kita menggunakan Fibonacci yang besar lagi. Dan ini pass-persist juga di level Fibonacci kita yang di sekitar 0,5. Nah 0,5 di sini ya. Jadi persis juga. Target kita itu secara short term yaitu di situ. Target 0,5. Tapi saya bilang juga, tadi ada kemungkinan besar Matic ini bisa surprise ini lebih mudah gitu ya. Jadi lebih gampang untuk naikin ini. Mungkin bisa sampai ke level 0,618. Sebelum dia akan ada rejection di sini. Personally gitu ya. Atau mungkin kalian bisa TP di sekitar 1,75 dolar juga oke sebenarnya. Seperti itu. Jadi potensi profit atau untuk trading aja. Dari harga sekarang ini sekitar ya 20-an persen mungkin masih bisa. Jadi kalau misalnya Ethereum breakout. Kita bisa expect Matic ini juga akan breakout. Kalau misalnya benar-benar ini kan dia juga lagi di posisi resistance sekarang nih. Hampir sama juga dengan Ethereum gitu ya. Jadi kalau misalnya dia breakout juga. Bisa expect weekend dia rally ke atas gitu ya. Dan ini target-targetnya. Jadi kalian tahu dulu. Kalau misalnya secara short term. Kalau misalnya long term yang tadi yang saya sudah jelaskan juga di sebelah sini. Kita masuk dulu secara singkat ke dalam chart rupiahnya. Kalau chart rupiahnya hampir sama juga nih. Dengan 2 Fibonacci. Kita langsung bahas aja dengan target belinya dulu ya. Belinya di berapa. Belinya kalau misalnya Matic sendiri. Ini enggak ada Fibonacci-nya tapi ya. Nah kita lihat dari seperti ini. Dari paling atas ini. Kita tarik ke bawah. Nah tadi juga kita lihat seperti ini. Jadi di sekitar level 20 ribuan. 19.900an. Yaitu di sekitar 0,786. Kalian bisa coba. Kalau misalnya kalian mau Blimatic itu di level segini. Atau enggak di level 0,618. Tergantung resiko kalian lah. Semakin tinggi ya semakin beresiko. Sebenarnya seperti itu ya. Lalu ini levelnya. Lalu dengan target profit kita itu. Kalau misalnya ini di sekitar 24 ribu. Atau 26 ribu. Atau bisa juga di sekitar 27 ribu. Kalau saya sendiri sih. Kalau kalian tanya. Saya lebih menunggu di daerah sini sih. Kalau misalnya buat take profit. 0,618 gitu ya. Kalau misalnya untuk swing trade dan lain-lain. Bukan untuk trading harian. Lalu kita lihat dari secara jauhnya. Secara time frame jauhnya. Untuk Matic sendiri. Itu di sini. 52 ribu. 58 ribu. Bahkan sampai ke 88 ribu gitu ya. Tapi yang kalian harus lihat juga. Saya kalau misalnya untuk short term. Enggak membahas level 2,618 sebenarnya. Karena ini terlalu jauh lah. Kalau misalnya kita lihat target 2,618. Ini lebih buat long term. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi itu saja pembahasan untuk Matic. Semoga kalian mengerti juga. Level belinya. Level jual. Dan support resistance. Key support dan resistance-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk support channel ini. And see you in the next video. Bye-bye.